Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 4 Yesus Dicobai Iblis Lalu Yesus yang dipenuhi oleh roh kudus pergi dari sungai Jordan. Oleh pimpinan roh kudus, ia dibawa ke padang belantara. Selama 40 hari Yesus dicobai iblis dan selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Setelah selesai 40 hari berpuasa, Yesus merasa sangat lapar. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau adalah anak Allah, engkau bisa menyuruh batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia tidak hidup hanya karena roti saja. Kemudian iblis membawa Yesus dan dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Lalu iblis berkata kepadanya, Yesus pun menjawab, Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Kamu hanya boleh berbakti kepada dia. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota Yerusalem. Iblis menempatkan Yesus di tempat tinggi, di puncak rumah Allah. Di sana iblis berkata kepada Yesus, Jika engkau anak Allah, melompatlah ke bawah. Sebab dalam kitab suci ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menolongmu. Dan tangan mereka akan menangkapmu, sehingga kakimu tidak akan terantuk pada batu. Jawab Yesus kepada iblis. Tetapi di dalam kitab suci juga ditulis, Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Setelah selesai mencoba Yesus dengan berbagai pencobaan, Iblis pun pergi meninggalkannya untuk menunggu kesempatan yang lebih baik. Yesus memulai pekerjaannya di Galilea. Yesus kembali ke wilayah Galilea dengan dipenuhi kuasa roh Allah. Maka berita tentang dia menyebar ke seluruh wilayah di sekitar Galilea. Lalu ia mulai mengajar di rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan semua orang memuliakan dia. Yesus pergi ke kota asalnya. Kemudian Yesus pergi ke kota Nasaret, kota tempat ia dibesarkan. Pada hari sabat, ia pergi ke rumah ibadah, lalu berdiri untuk membaca seperti yang biasa ia lakukan. Yesus membuka kitab Nabi Yesaya yang diberikan kepadanya dan menemukan bagian yang menuliskan. Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada petugas, lalu duduk. Sementara itu semua orang yang ada di dalam rumah ibadah memandang dia. Kepada semua orang itu Yesus berkata, Hari ini, apa yang dituliskan kitab suci ini terjadi pada saat kamu mendengarnya. Semua orang menyukai perkataan Yesus dan sambil terheran-heran karena mendengar perkataannya yang mengagumkan, mereka berkata, Bukankah ia adalah anak Yusuf? Kepada mereka Yesus berkata, Kamu pasti akan mengucapkan ungkapan ini kepada aku. Dokter, sembuhkanlah dirimu sendiri. Kami telah mendengar tentang hal-hal yang engkau lakukan di kota Kapernaum. Jadi lakukanlah juga hal yang sama di kota asalmu sendiri. Kemudian ia berkata lagi, Sejujurnya, tidak ada nabi yang dihargai di kota asalnya sendiri. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pada zaman Elia, langit tidak menurunkan hujan selama tiga setengah tahun dan terjadi kelaparan hebat di seluruh negeri. Pada masa itu ada banyak janda di Israel. Tetapi, Elia justru diutus kepada seorang janda di Sarfat di daerah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, Di Israel ada banyak orang yang sakit kusta. Tetapi, yang disembuhkan hanyalah Naaman. Padahal ia bukan orang Israel, melainkan berasal dari daerah Syria. Mendengar perkataan Yesus, orang-orang yang ada di dalam rumah ibadah menjadi sangat marah. Mereka berdiri dan memaksa Yesus keluar dari kota itu. Karena kota itu berada di atas bukit, mereka membawa Yesus ke atas tebing bukit untuk menjatuhkan dia. Tetapi, Yesus berjalan melalui kumpulan orang banyak itu dan pergi. Yesus membebaskan seorang laki-laki dari roh jahat. Setelah itu, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di wilayah Galilea. Pada hari Sabat, ia mengajar orang banyak. Perkataannya sangat berkuasa sehingga mereka kagum terhadap ajarannya. Di rumah ibadah orang Yahudi itu ada seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak-teriak dengan keras, Yesus dari Nasaret. Apa yang engkau inginkan dari kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus, yang datang dari Allah. Tetapi, Yesus membentak roh jahat itu. Diam! Dan keluarlah dari orang ini. Maka, roh jahat itu membanting orang itu ke tanah di depan semua orang. Lalu keluar dari orang itu tanpa menyakitinya. Dengan penuh kekaguman, semua orang yang ada di situ berkata satu sama lain. Apa arti semua ini? Dengan perkataannya yang penuhi bawah dan kuasa, ia memerintahkan roh-roh jahat keluar. Dan mereka pun keluar. Maka, berita tentang Yesus tersebar ke semua tempat di seluruh wilayah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Setelah meninggalkan rumah ibadah itu, Yesus pergi ke rumah Simon. Saat itu, ibu mertua Simon sakit demam tinggi. Karenanya, mereka meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus berdiri di dekat ibu mertua Simon, lalu mengusir penyakitnya. Maka demam itu pun hilang. Lalu, ibu itu segera bangun dan mulai melayani mereka. Yesus menyembuhkan orang banyak. Ketika matahari mulai terbenam, orang-orang membawa teman-teman mereka yang sakit kepada Yesus. Orang-orang itu menderita berbagai jenis penyakit. Maka Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka semua. Banyak roh jahat juga diusir dari orang-orang. Ketika keluar, roh-roh jahat itu berteriak, Engkau adalah anak Allah. Tetapi dengan keras, Yesus memerintahkan supaya roh-roh jahat itu tidak berbicara sebab mereka tahu bahwa ia adalah Kristus. Yesus pergi ke kota-kota lain. Keesokan harinya, Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk menyendiri. Akan tetapi orang banyak terus mencari dia. Ketika orang banyak itu menemukannya, mereka berusaha menghalang-halangi dia agar tidak meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Aku harus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah ke kota-kota lain juga. Karena untuk itulah aku diutus. Karena itu, Yesus terus berkotba di rumah-rumah ibadah orang Yahudi di wilayah Judea.